Lambang naga panji naga sakti jilid 1. Angin utara bertiup menderu-deru salju melayang memenuhi permukaan tanah laksana bulu angsa. Pepohonan pada layu dan berdiri terpekur di empat penjuru. Di atas jalan raya hantan terdengar suara putaran roda kereta yang amat ramai diikuti munculnya serombongan kereta-kereta berkuda melakukan perjalanan. Kuda-kuda yang menarik kereta-kereta itu merupakan kuda-kuda luar perbatasan yang kekarkosen, kendati berada di tengah tiupan angin yang kencang serta curahan hujan salju yang lebat. Mereka tetap melanjutkan perjalanan dengan gagah. Rombongan kereta-kereta berkuda itu semuanya berjumlah 5 buah, kereta yang pertama berwarna kuning dengan sebuah bendera biru sepanjang 3 depa 4 cun berkibar tiada hentinya tertiup angin. Di atas bendera tersebut terukirlah seekor naga sakti yang sedang mementangkan cakarnya dengan bersulamkan benang emas serta di sisinya terukir kata-kata Lyong Wie Piau Kiok dari benang perat. Sedang kereta yang kedua hingga kereta yang kelima berwarna hitam, ruangan-ruangan kereta tertutup rapat sekali sehingga tak ada sedikit tangim pun yang bertiup masuk ke dalam ruangan. Seng kusir yang berada di depan kereta mengenakan mantel tebal yang terbuat dari kulit binatang dengan sebuah topi berbulu yang menutupi hampir seluruh wajahnya. Dua orang lelaki kekar berusia 30 tahunan, masing-masing dengan menunggang seekor kuda jempolan mengiringi di depan rombongan kereta, pada punggung masing-masing tersoran sebilah golok yang amat besar. Di tengah tiupan angin yang amat santar kedua orang itu hanya memakai pakaian kasar yang amat tipis dengan celana yang terbuat dari kain biasa, tampak kedua orang itu tiada hentinya mengebut-ngebutkan salju yang mengotori pakaiannya. Cukup ditinjau dari keadaan mereka, jelas tenaga dalam yang dilatihnya sudah berhasil mencapai pada taraf kesempurnaan. Di belakang rombongan kereta-kereta berkuda itu tampak pula dua orang penunggang kuda berjalan mengiring. Orang yang ada di sebelah kiri mempunyai perawakan tubuh yang tinggi kekar dengan wajah berwarna hitam pekat, di atas pelanannya bergantungkan sebuah senjata rantai berbandul palu pengejar angin. Kudanya yang tinggi besar ditambah pula perawakannya yang besar laksana pagoda, hal ini menambah keseraman serta kegagahannya. Sedang orang yang ada di sebelah kanan mempunyai tubuh yang kurus kering kecil, pada punggungnya tersoran sepasang senjata poan keampir yang khusus untuk menotok jalan darah, kepalanya kecil dengan anggota badan yang kurus kering bagaikan monyet, jika ditinjau dari seluruh badannya mungkin boleh dikata cuma bisa mendapatkan daging seberat setengah kati saja. Cuma saja sepasang matanya memancarkan cahaya yang berkilat dan menggidikan setiap orang yang melihat. Kecuali kedua orang penunggang kuda yang berbadan besar serta berbadan kurus kering itu, terdapat pula delapan orang pembantu yang menyoren golok pada pinggangnya serta menggembol busur dan anak panah pada punggungnya, mereka bersama-sama memakai topi pelindung telinga yang terbuat dari kulit, bercelana singsat serta sepatu yang tipis. Walaupun saat ini adalah bulan dingin yang menggidikan setiap orang, tetapi mereka yang baru saja melakukan perjalanan jauh tanpa keringat mengucur membasahi badannya. Angin utara meniup semakin kencang, hujan salju pun berterbangan dan menari semakin menghebat. Di atas kereta-kereta kuda itu tumpukan salju mulai menebal, jika dipandang dari tempat kejauhan hanya tampaklah beberapa titik hitam yang bergerak lambat-lambat di tengah permukaan salju yang memantulkan sinar keperak-perakan. Mendadak Sebatang anak panah bersuara dengan menembusi udara serta menimbulkan suara desiran yang tajam jatuh menancap di depan kereta pertama kurang lebih dua kaki jauhnya. Seng kusir kereta tersebut agaknya merupakan seorang kusir kawakan yang sudah berpengalaman, tidak menanti Seng majikan memberi perintah ia sudah menghentikan kereta tersebut. Sembari mengebutkan cambuk di tangannya ke tengah udara, ia berteriak keras, Hei saudara-saudara sekalian, cepat hentikan kereta kalian. Terdengar suara ringkikan kuda yang memanjang, keempat buah kereta berkuda lainnya pun segera menghentikan perjalanannya. Dari dalam kereta berkuda pertama yang berwarna kuning itu, perlahan-lahan muncullah sebuah batok kepala yang sudah memakai handruk dengan rambut yang sudah beruban melongo keluar. Giyok Liyong. Coba kau lihat kawan dari aliran mana yang sudah melepaskan anak panah bersuara itu serunya setelah mendehem beberapa kali kita dari perusahaan ekspedisi Liyong. Giyok Liyong tidak takut menghadapi segala urusan, tetapi tidak ingin pula menyalahi kawan-kawan lain sehingga melenyapkan adat istiadat yang berlaku di dalam dunia Kang O. Si lelaki kekari yang berada di sebelah kiri segera menyahut dan meloncat turun dari punggung kudanya. Setelah memungut anak panah tersebut diperiksanya beberapa waktu ia baru memberi jawaban, lapor paman. Giyosyo. Tecu tidak kenal dengan tanda yang tertera di atas anak panah ini. HMM. Ada peristiwa semacam ini kata orang yang berada di dalam kereta itu coba bawalah kemari. Si lelaki kekari yang bernama Giyok Liyong tadi dengan sikap yang sangat menghormat segera berjalan ke sisi kereta tersebut. Giyosyo, silahkan periksa, ujarnya sambil mengangsurkan anak panah tersebut ke arah depan. Dari balik kereta segera muncullah sebuah lengan yang segera menyambut tangsuran anak panah tersebut. Agaknya si orang tua yang berada di dalam kereta itu pun tidak berhasil mengetahui asal-usul dari si pengirim anak panah itu. Setelah suasana kembali menjadi hening beberapa saat lamanya, mendadak orang tua itu munculkan dirinya dari balik kereta. Tampaklah seorang kakek tua yang memakai jubah berwarna hijau, dengan sepatu terbuat dari kuli menjangan, wajah merah bersinar, sepasang alis yang tebal dengan sepasang metu yang tajam serta memiliki perawakan yang sedang, dengan wajah penuh kegusaran munculkan dirinya dari kereta tersebut. Dengan tangan kiri mencekal seng anak panah, tangan kanan memegang sebuah huncwe, ia menyapu sekejap ke sekeliling tempat itu. Gio Kliung serunya kembali, coba kau pergilah ke dalam hutan di depan sana dan tanya siapakah pemimpin mereka. Pecu terima perintah sahut lelaki kekari yang ada di sebelah kiri sambil menjura. Dengan cepat ia meloncat naik ke atas punggung kudanya, menyentak seng tali les dan melarikan tunggangannya ke arah depan. Jarak antara hutan pohon siung tersebut dengan tempat pemberhentian rombongan kereta itu kurang lebih ada setengah li jauhnya, di tengah tiupan angin kencang serta curahan hujan salju yang deras. Boleh dikata pada saat ini, di sekitar tempat tersebut hanya tinggal ranting-ranting pohon yang sudah kering dan salju saja. Waktu itu dari atas permukaan salju dihadapannya pada saat yang bersamaan muncul pula seekor kuda yang berlari mendatang dengan kecepatan tinggi. Kedua ekor kuda tersebut yang satu berlari mendatang dan yang lain berlari menyongsong, agaknya masing-masing penunggang di atas pelana itu ada maksud untuk berjual lagak. Menanti kedua ekor kudanya hampir bertumbukan satu dengan yang lain masing-masing pihak baru bersama-sama menahan tali les kudanya. Di tengah suara ringkikan kuda yang memanjang, kedua ekor kuda itu bersama-sama meloncat bangun kemudian mengitari satu lingkaran di atas permukaan salju. Kepandaian menunggang kuda dari si lelaki kekar ini jauh lebih tinggi setingkat dari pihak lawannya, dengan cepat ia berhasil menenangkan badannya kembali. Cai Hai adalah Li Giok Liong dari perusahaan ekspedisi Liong Wiep Yauk Liong. Harap kawan suka menerima penghormatanku ujarnya sambil merangkap tangannya menjura. Pihak lawan adalah seorang pemuda yang baru berusia 26, 7 tahunan, pakaian singsatnya terbuat dari kulit serigala. Dengan wajah yang amat cerah tampan sekali. Oukiranya murid tertua dari Liong Wiep Yauk Yauk, Chong Piyauk terbang seratus langkah Li Giok Liong adanya, selamat bertemu, selamat bertemu serunya keras. Akah mana, mana kesemuanya ini cuma didasarkan atas pujian dari kawan-kawan kengou saja. Perlahan-lahannya menghela nafas, kemudian sambungnya, tolong tanya siapakah nama besar dari hengtai? Orang itu segera menengadah ke atas dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kalau memangnya kami sudah berani turun tangan terhadap barang kawalan perusahaan ekspedisi Liong Wiep Yauk Yauk, sudah tentu berani pula meninggalkan nama, katanya keras. Walaupun usia dari Ligio Kliong tidak begitu besar, tetapi berhubung sejak kecil ia sudah sering mengikuti suhunya berkelana di dalam dunia kengou, maka pengetahuannya sangat luas sekali, sehingga boleh dikata dia adalah seorang jago kawakan. A-a-ah entah siapakah nama besar dari hengtai? Siaw Teh tentu akan pentang telinga lebar-lebar untuk mendengar, ujarnya cepat sambil tertawa paksa. He-e-he-he-e. Chai-Jai-Shi-Sho bernama Kiat, disebut orang sebagai Leng-Cian atau si panah gelap. Sio Kiat adanya sahut orang itu dingin. Oh-oh-oh kiranya Sio Heng, maaf, maaf. Selesai berkata buru-buru Ligio Kliong menjurah ke arahnya. He-e-he-he-e, terima kasih, terima kasih. Chai-Jai tidak terbiasa dengan kata-kata yang halus. Lebih baik kali ini kita berbicara secara belak-belakan saja. Kami tidak suka mengikat sengketa dengan pihak perusahaan ekspedisi Ligio Kliong, asalkan barang-barang yang kalian kawal di dalam kereta itu ditinggalkan, Kami segera akan lepas kami semua untuk melanjutkan perjalanan. Ha-ha-ha-ha-ha-ha, Sio Heng. Tentunya kau sedang bergurau dengan kami seruligio Kliong tertawa-tawar, adepet patah mengatakan, Membegal harta orang lain, musnah mengikuti tanggung jawabnya. Kami orang-orang yang mencari sesuap nasi dengan membuka perusahaan Piau Kiyok, bagaimana mungkin boleh meninggalkan keselamatan orang lain untuk menyelamatkan diri sendiri? Kami perusahaan ekspedisi Ligio Kliong sudah melakukan tugasnya selama 20 tahun, tetapi selama ini belum pernah meninggalkan barang kawalannya untuk melarikan diri. Hektometer. Nama besar dari perusahaan ekspedisi Ligio Kliong memang sudah lama kami dengar, Sedang permainan Piau terbang berantai dari liheng yang amat tepat di dalam 100 tindak pun sudah lama kami kagumi, Cuma hi, hi kalian harus tahu. Bila mana kami tidak mempunyai beberapa bagian pegangan, Mana berani bermaksud mencabut gigi di mulut harimau ujar si panah gelap syok yat dingin. Mendengar perkataan tersebut, dalam hati Ligio Kliong segera berpikir. Bila mana cuma mengandalkan kepandaian silatnya yang tidak seberapa ini, Pasti tidak mungkin berani menggenggu dan cari gara-gara dengan perusahaan ekspedisi Ligio Kliong. Di belakang punggungnya tentu ada otak dari seluruh perbuatannya ini. Berpikir akan hal tersebut, terpaksa ia tertawa perlahan. Chow Heng katanya perlahan di dalam pengawalan barang-barang kali ini, Chai Ha tidak lebih cuma seorang serdadu tak bernama yang ada di depan barisan, Orang yang melindungi barang-barang tersebut adalah majikan kedua dari perusahaan Ligio Kliong. Ligio Kami. Sekalipun Chong Piau tahu kalian sendiri yang mengawal barang-barang tersebut sama saja, Kami akan turun tangan merampoknya potong Shokia tidak menanti ia menyelesaikan kata-katanya. HMM. Aku rasa bila mana cuma mengandalkan kepandaian kaseorang, Tidak mungkin bakal berani mempunyai pikiran demikian. Hehehe. Li Heng apakah sedang menanyakan pemimpin kami? Sedikit pun tidak salah, harap Chow Heng suka memberitahukan hal ini kepadaku, Dengan demikian Chai Ha pun bisa melaporkan hal tersebut kepada majikanku yang kedua Sehingga dia orang tua bisa mengambil keputusan. Tentang soal ini, ah ah. Maaf-maaf sekali. Air muka Ligio Kliong segera berubah hebat. Kalau memang Chow Heng tidak suka memberi penjelasan, Maka terpaksa Chai Ha harus menerjang masuk ke dalam hutan untuk mengadakan pemeriksaan sendiri teriaknya gusar. Chow Kiat dengan cepat menjerat tali les kudanya menghalangi perjalanan dari Ligio Kliong Kemudian dari dalam sakunya ia mengambil keluar sepucuk sampul putih. Kalau memang majikan kedua dari perusahaan kalian pun sudah datang, Mungkin Ligio Kliong sendiri tidak bisa mengambil keputusan. Bukan katanya di dalam sampul surat Unu terdapat tulisan tangan dari pemimpin kami, Harap Ligio Kliong suka membawanya untuk ditunjukkan kepada majikan kedua kalian. Chai Ha menanti jawaban dari kalian semua. Ligio Kliong segera menyambut sampul surat tersebut Dan dibaca tulisan yang ada di depannya yang kira-kira berbunyi. Ditujukan kepada majikan kedua perusahaan Ligio Kliong Yang selesai membaca tulisan tersebut, hatinya kontan jadi melengak dibuatnya. Sungguh aneh sekali pikirnya di hati. Keberangkatan kali ini yang dikawal langsung oleh Jiyeshok sama sekali tidak diketahui oleh orang lain Kecuali beberapa orang Piao Su penting yang ada di dalam perusahaan Piao Kiok. Tetapi bagaimana mungkin manusia ini bisa mengetahui dengan begitu jelasnya? Pikiran tersebut bagaikan putaran roda dengan cepatnya berkelebat di dalam benak. Buru-buru ia merangkap tangannya menjura. Harap Shou Heng tunggu sebentar ujarnya. Kemudian, tali les kudanya segera diletakkan dan melarikan kembali kudanya menuju ke arah rombongan kereta-kereta berkuda tersebut. Majikan kedua dari perusahaan ekspedisi Leon Wia Piao Kiok, itu si Tia Chiang Kiem Hwan atau telapak besi gelang emas Foa Cheng Yan sedang duduk di dalam kereta sambil menikmati huncuenya. Perasaan hati si orang tua itu membara bagaikan dibakar, wajahnya yang amat keren dan serius sedang si lelaki kekari yang berada di sebelah kanampun pada saat ini sudah turun dari kudanya dan berdiri di sisi seng kereta. Ligiok Liong dengan cepatnya telah tiba di depan rombongan kereta tersebut, sambil meloncat turun dari kudanya ia lantas menjura. Lapor Jiesiok serunya, Teo Chu sudah bertemu muka dengan mereka, pemimpin pihak lawan ada sepucuk surat yang disampaikan buat Jiesiok. Hektometer coba kau buka surat itu dan bacakan keras-keras dengus Foa Cheng Yan Dingin. Aku mau lihat di atas jalan raya hantan ini ada siapa yang sudah begitu bernyalis sehingga berani mengganggu barang kawalan dari perusahaan Leon Wia Piao Kiok. Hektometer Manusia dari mana yang sudah makan hati beruang jantung macan sehingga begitu berani mencari story dengan kita. Dengan amat serius Ligiok Liong berdiri tegak di hadapan kereta tersebut kemudian membuka sampul surat dan mulai membaca isinya. Ditujukan untuk Foa Cheng. Mendadak ia menutup mulutnya kembali. Giyok Liong Lanjutkan membaca isi surat itu. Mengapa kau harus merasa takut surat tersebut kan bukan kau yang menulis tegur Foa Cheng Yan sewaktu dilihatnya seng lelaki kekar itu rada ragu-ragu. Ligiok Liong buru-buru mengiakan dan melanjutkan kembali pembacaan isi surat tersebut. Ditujukan kepada Foa Cheng Yan, Hu Piao Tau. Sudah lama kami dengar kemajuan serta kemakmuran dari perusahaan ekspedisi kalian di mana dalam sehari ada pemasukan sebanyak beribu-ribu kati emas sehingga mengalahkan perusahaan-perusahaan yang lain. Perusahaan Liong Wie Piao Kiok berhasil menguasai seluruh daerah Tionggoan, di mana bendera perusahaan kalian lewat kawan-kawan kalangan Liok Lin pada mengalah tiga bagian, sehingga kini sudah ada puluhan tahun lamanya. Ahm, isi surat itu masih kedengarannya memakai sopan santun timbrung Foa Cheng Yan sambil mengelus-elus jenggotnya yang sudah memutih. Ligiok Liong mengebutkan terlebih dulu bunga-bunga salju yang mengotori bajunya kemudian sambungnya kembali. Siowate sekalian tidak becus, kini dengan memberanikan diri memberi waktu kepada kalian agar di dalam waktu sepertanak nasi kemudian Foa Heng serta seluruh anak buah perusahaan Anda segera meletakkan senjata dan meninggalkan tempat ini dengan tangan kosong. Bila mana di antara kalian ada yang berani melanggar dan pergi dengan membawa senjata, maka suatu bencana yang mengerikan segera akan melanda diri kalian. Harta kekayaan perusahaan selama puluhan tahun lamanya masih cukup untuk mengganti kerugian kali ini, maka dari itu harap kalian suka memikirkan masak-masak. Sejak semula Foa Cheng Yan yang mendengar isi surat tersebut paras mukanya sudah berubah sangat hebat, tetapi ia bersabar terus dan dengan tenangnya mendengar hingga habis. Hei, sungguh besar sekali omongannya. Coba lihat siapakah yang menandatangani surat ini. Ligiok Liong menggeleng. Di atas surat ini tak ada tanda tangan sebaliknya cuma meninggalkan sebuah tanda lukisan katanya. Oh, coba bawa kemari. Ligiok Liong mengiakan, dengan cepat ia angsurkan surat tersebut ke tangan sang orang tua tersebut dengan sikap yang sangat menghormat. Foa Cheng Yan setelah menerima surat tersebut dan diperiksa sebentar, di atas paras mukanya yang mengandung rasa gusar mendadak terlintaslah suatu perasaan keheranan yang segera mencekam seluruh benaknya. Si lelaki kekari yang ada di sebelah kanan dan pada waktu itu berdiri di sisi kereta, perlahan-lahan ia berjalan mengitari seng kereta dan berhenti di sisi tubuh Ligiok Liong. Ligiok Liong. Ligiok Liong. Mendengar disebutkannya benda-benda tersebut, si lelaki kekar tersebut segera mengerutkan alisnya rapat-rapat. Agaknya lukisan tersebut menandakan sebutan mereka serta senjata yang mereka gunakan katanya. Di daerah Ligiok Liong di lima keresidenan sebelah utara, orang yang menggunakan kipas sebagai senjata agaknya tidak begitu banyak jumlahnya, di samping itu tak ada pula pentolan bajingan yang menggunakan tameng pat kua sebagai senjatanya. Sedang mengenai senjata yang menyerupai tali itu semakin tidak pernah dengar orang membicarakannya. Beberapa orang ini kemungkinan besar berasal dari tempat kejauhan. Ih Sute, aku rasa peristiwa ini tidak akan segampang yang kau pikirkan. Bantah Ligiok Liong sambil menggeleng Paman Jiayesok adalah manusia macam bagaimana? Bila mana cuma menghadapi beberapa orang perampok cilik yang tak berfernama bagaimana mungkin dia orang tua suka memandang sebelah matah terhadap diri mereka itu? Kiranya perasaan gusar yang semula menghiasi muka Foa Cheng Yan pada saat ini sudah lenyap tak berbekas. Tetapi matanya masih memandang ke atas surat tersebut dengan terpesona. Waktu itu dari balik kereta berwarna hitam yang kedua mendadak meloncat keluar seorang kacung buku yang baru berusia 13, 14 tahunan, dengan cepat ia berlari menuju ke depan kereta kuda yang pertama sambil berseru, Majika kedua, Elo Oya kami bertanya kenapa kereta tidak segera berangkat. Perlahan-lahan Foa Cheng Yan menyimpan surat tersebut ke dalam sakunya lalu meloncat turun dari dalam kereta. Laporkan saja kepada Liao Tai Jian bila kita sudah menemui kesulitan, ada beberapa orang kawanan perampok dari kalangan Liu Kliem sedang menghadang perjalanan kita, ujarnya. Si kacung buku itu menjerit tertahan, buru-buru ia memutar badannya dan siap berlari balik ke dalam keretanya. Beritahukan pula pada Liao Tai Jian agar dia suka berlega hati, sambung Foa Cheng Yan kembali merek emas dari perusahaan ekspedisi Lyong Wiet Yau Kyok selama 20 tahun tidak akan hancur berantakan di tangan orang lain dengan begitu gampang. Harap si Yau Kosuka beritahukan pada Liao Tai Jian, sebelum urusan ini diselesaikan lebih baik dia orang jangan turun dari keretanya, orang-orang yang loohu bawa untuk melindungi kawalan pada kali ini tidak banyak jumlahnya, sehingga sulit untuk melindungi setiap orang yang turun dari dalam kereta. Baik-baik hamba segera akan laporkan urusan ini kepada Loh Oya kami seru si kacung buku itu. Dengan cepat ia melanjutkan larinya menuju ke dalam kereta yang kedua. Paras muka Foa Cheng Yan kelihatan sangat serius sekali, dengan suara yang keren ujarnya kemudian kepada si lelaki kekari yang satunya lagi, Chun Jie. Cepat undang ti serta Nyop Yau Su untuk datang kemari. Waktu itu kelima kusir kereta sudah pada menghentikan keretanya dan meloncat turun. Mereka bersama-sama menyimpan kembali cambuknya untuk kemudian mencabut keluar sebuah golok baja yang tebal masing-masing berdiri menjaga di depan keretanya sendiri-sendiri. Kiranya para kusir kereta tersebut semuanya adalah penyamaran dari anak buah perusahaan ekspedisi Liong Wiep Yauk-Liok. Beberapa orang ini sudah terbiasa melakukan perjalanan jauh untuk mengawal barang kawalan, karena ia begitu menemui kejadian tanpa disuruh lagi mereka sudah pada meloloskan senjata tajamnya masing-masing dan berdiri pada posisi yang menguntungkan. Perlahan-lahan Liong Wiep Yauk-Liok menyapu sekejap ke sekeliling tempat itu lalu bisiknya kepada si orang tua itu. Paman Jie Siok, orang-orang itu apakah sangat lihai sekali? Ahm, kepandainya sangat hebat sekali sahut foa cheng dan mengganggu, kita harus menghadapi dengan sangat berhati-hati, agaknya halangan kita ini rada sulit untuk ditembusi. Liong Wiep Yauk-Liok tahu bila paman keduanya ini mempunyai sifat yang tinggi hati dan tidak pandang sebelah mata pun terhadap orang lain, sudah ada puluhan tahun lamanya ia melakukan pekerjaan mengawal barang tetapi selama ini belum pernah menemui kejadian yang membingungkan dirinya. Para penjahat kalangan Liong Wiep Yauk-Liok yang binasa di bawah serangan gelang emasnya ini entah sudah seberapa banyaknya. Kini secara mendadak paras mukanya berubah jadi begitu tegang dap serius, di dalam ingatan Liong Wiep Yauk-Liok agaknya peristiwa ini belum pernah terjadi barang sekalipun, karena itu ia pun merasakan akan keseriusan dari peristiwa ini. Ketika itulah si lelaki kekar yang bernama Chun Jai sudah berjalan balik sambil memimpin kedua orang tinggi serta kurus yang bukan lain adalah Tio dan Nyo dua orang Tio Tau. Si lelaki kekar berwajah hitam pekat di mana di atas pinggang sebelah kirinya menggembol sebuah senjata rantai yang berkepala palu mengejar bintang, dengan langkah lebar lantas merebut maju dua langkah ke depan. Majikan kedua, siapakah sebenarnya orang yang berani mengganggu kepala Taiswia ya? Biarlah pertempuran yang pertama kali ini serahkan pada aku Tio To'ahau serunya sambil menjura. Jangan gegabah tolak Fo'a Cheng Yan sambil menggeleng, air mukanya berubah semakin serius. Orang-orang yang mencari gara-gara kali ini bukanlah kawanan Liok Lim biasa. Sinar matanya segera dialihkan ke atas tubuh Nyo Pio Tau yang kurus kering seperti monyet itu, sambungnya kembali. Sujan, sewaktu kau orang berkelana di daerah Cheng Lam tempoh hari, apakah kau banyak mengetahui jagoan-jagoan Bu Lim? Kiranya si Tio To'ahau yang mempunyai perawakan tinggi besar itu walaupun kekar dan kosan tetapi ada tiga bagian rada berbal, sebaliknya Nyo Sujan yang berbadan kurus kering, sebenarnya adalah seorang manusia yang cerdik dan mempunyai banyak akal. Lapor Jeliasyok seru si Pio Tau Sinyo ini sambil menjura aku orang Sinyo cuma mengetahui sedikit sekali tentang soal-soal dunia Kango, tetapi entah tanda lukisan apakah yang sudah ditinggalkan oleh orang-orang itu. Eh, ada sepucuk surat, nih. Kau lihatlah sendirinya Nyo Sujan segera mengeluarkan sepasang. Tangannya yang kurus kering untuk menerima surat tersebut, agaknya ia sama sekali tak tertarik oleh isi suratnya, sepasang matanya yang tajam dengan terpesona memperhatikan ketiga buah tanda lukisan tersebut, kemudian termenung berpikir keras. Lama sekali ia baru menjawab dengan suara yang perlahan, menurut apa yang hamba ketahui agaknya tanda-tanda ini berasal dari Lem Tian Sem Sah atau tiga orang pengacau dari Lem Tian. Sambil mulutnya berbicara, sedang tangannya dengan sangat hormat mengembalikan sampul surat tersebut ke arah majikannya. Eh, sedikit pun tidak salah, sedikit pun tidak salah, sahut Foa Cheng dan mengangguk. Memang benar perbuatan dari Lem Tian Sem Sah. Selama ini mereka hidup di daerah Kang Lem bahkan selama beberapa tahun mendekar ini tiada kabar beritanya lagi di dalam dunia Kang O, tidak disangka ternyata secara mendadak mereka bisa munculkan. Dirinya di atas jalan raya hantan bahkan bermaksud hendak membegal barang kawalan perusahaan Leong Wee Piao Kiok kita. Majikan kedua. Ada pepatah yang mengatakan air bah dapat kita bendung dengan tanah, tentara datang kita tahan dengan panglimat, Aku tidak percaya bila Lem Tian Sem Sah mempunyai tiga kepala enam lengan, mari biarlah aku orang si Tio yang pergi menemui diri mereka terlebih dulu, sambung Tio To'ahau dengan suara yang keras. Orang ini rada berangasan selesai berbicara dengan langkah lebar ya lantas melangkah maju ke depan. Eeei, tunggu sebentar teriak Foa Cheng dan sambil menggeleng. Sifatnya yang keren dan serius apalagi jarang berbicara serta bergurau membuat semua orang yang berada di dalam perusahaan ekspedisi Leong Wee Piao Kiok kebanyakan menaruh tiga bagian rasa juri terhadap dirinya. Mendengar suara panggilan tadi, Tio To'ahau benar-benar tidak berani bergerak secara gegabah lagi, ia menghentikan langkahnya. Perlahan-lahan Foa Cheng dan mendehem beberapa kali. Menurut apa yang loolap ketahui ujarnya kemudian. Di dalam kalangan Liu Kling Lem Tia Sem Sah mempunyai nama besar yang mengerikan bagi semua orang, tetapi mereka bukanlah manusia-manusia yang suka bertindak secara gegabah, kini secara terang-terangan mereka berani melakukan tantangan terhadap kita untuk membegal barang kawalan dari perusahaan. Leong Wee Piao Kiok kita, menurut loolap tentulah mereka sudah mempunyai suatu rencana persiapan yang matang, he-he, he-he, nama kosong loolap sebagai sip pukulan besi gelang emas boleh hancur di tangan orang lain, tetapi tidak akan menghancurkan merek perusahaan. Leong Wee Piao Kiok yang sudah terkenal puluhan tahun lamanya ini. Perkataan ini diucapkan dengan nada berat dan meluncur keluar dari dasar hatinya sehingga membuat Tioto Ahau yang rada bebal itu pun segera berubah wajah dan berdiri dengan sikap serius. Dengan tangan kiri mengelus-elus jenggotnya Foa Cheng Yan menengadah ke atas memandang awan yang berlalu di tengah udara. Sujan, kau pernah bertemu dengan Lem Tia Sem sah sambungnya? Hamba sudah lama mendengar nama meraka, tetapi belum pernah bertemu muka barang sekalipun. Kembali Foa Cheng Yan termenung berpikir keras, akhirnya ia berseru, Baiklah, mari kita pergi menemui diri mereka. Sinar matanya perlahan-lahan menyapu sekejap ke sekelilingnya, kemudian tambahnya, Sujan, Giyok Leong. Kalian ikut aku, Chun Jai serta Tio Piao tahu kalian bertugas mengawasi keselamatan dari kereta-kereta berkuda ini, suruh tukang panah menyiapkan anak panahnya siap-siap menghadapi serangan musuh. Barang kawalan kita kali ini bukan saja mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di dalam pemerintahan bahkan membawa pula kaum perempuan. Orang-orang lain sudah mempercayakan dirinya pada perusahaan. Leong Wie Piao Kio kita, seharusnya kita pun jangan terlalu memandang rendah mereka apalagi orang-orang itu sudah serahkan keselamatan jiwa serta hartanya kepada kita, asalkan kita orang-orang masih hidup maka siapapun di antara kita harus berusaha untuk melindungi mereka dari gangguan. Majikan kedua jangan khawatir, hamba tentu akan bertugas sangat berhati-hati sahih Tio To'ahau sambil menjura. Perlahan-lahan Fo'a Cheng Yan mengangguk yang penting dan harus kalian ingat adalah sebelum memperoleh perintahku, maka janganlah sekali-kali meninggalkan kereta kawalan ini, katanya. Ia segera mengulapkan tangan kanannya dan menyambung, Giyok Liyong. Bawa jalan. Li Giyok Liyong mengiakan, tubuhnya segera berputar dan melangkah maju ke depan. Fo'a Cheng Yan serta Nyo Su Jan mengikuti dari belakangnya dengan kencang. Menanti ketiga orang itu sudah berangkat, Tio To'ahau baru memerintahkan ke delapan orang anak buahnya untuk mempersiapkan anak panah dan memilih posisi yang baik untuk menghadapi musuh dan melindungi kelima buah kereta tersebut. Walaupun Tio To'ahau rada bebal, tetapi berhubung sudah dapuluhan tahun lamanya melakukan pekerjaan mengawal barang maka pengalamannya pada saat ini boleh dikata sangat luas sekali. Beberapa orang anak buah itu pun merupakan jago-jago kawakan pilihan dari perusahaan ekspedisi Liyong Wee Piao Kiok hanya di dalam sekejap saja mereka sudah menyebarkan diri untuk berjaga pada posisi-posisi yang menguntungkan terhadap datangnya serangan musuh. Kita balik pada Li Giyok Liyong yang memimpin kedua orang itu mendekati diri Sho Kiat. Sho Heng serunya kemudian sembari menjura. Katakan saja pada pemimpinmu bahwa majikan kedua dari perusahaan Liyong Wee Piao Kiok kita sedang menantikan kedatangan mereka, bila mana ada urusan biarlah mereka berdua selesaikan sesudah berhadap-hadapan. Dengan pandangan tajam si pemanah gelap Sho Kiat memperhatikan sekejap ke arah si telapak besi gelang emas yang berdiri kurang lebih beberapa kaki dari dirinya. Ketika dilihatnya si orang tua itu berdiri dengan wajah serius di atas permukaan salju sehingga kelihatan sangat tangker sekali, dalam hati lantas berpikir, sudah lama aku mendengar nama besar dari si telapak besi gelang emas, agaknya dia orang benar-benar luar biasa sekali. Sebenarnya ia hendak mengutarakan beberapa patah kata yang mengecek diri Liyo Kliong, tetapi melihat si kapsi telapak besi gelang emas Foa Cheng Yan yang begitu angker tak terasa hatinya dibuat bergidik juga, akhirnya ia mendehem keras. Perkataan dari Liyo Heng Su dan tentu akan Chai Hai sampaikan kepada pemimpin kami sahutnya majikan kedua dari Piao Kio kalian, Chai Hai merasa tidak punya pegangan. Oh asalkan Sho Heng suka menyampaikan kata-kata tersebut, hal ini sudah tiada sangkut lautnya dengan diri Sho Heng. Ahm, bertemu atau tidak, Chai Hai tentu akan memberi kabar kepada kalian. Selesai berkata ia meloncat naik ke atas punggung kudanya, menyenyak tali les dan kaburkan tunggangannya ke arah hutan. Paman Ji Ye Siok, apakah kita orang perlu mengikuti jejaknya dari belakang guna melihat-lihat keadaan mereka di sana? Seru Liyo Kliong kemudian sambil menoleh. Tidak perlu jawab Foa Cheng Yan menggeleng. Lam Tia Sem Sah bukanlah manusia baik-baik, kita tidak boleh terpelosok kembali ke dalam jebakan yang sengaja telah mereka pasang. Liyo Kliong segera mengiakan berulang kali, padahal dalam hati pikirnya, Jai semakin tua semakin pedas, Paman Ji Ye Siok selamanya tinggi hati, tetapi melakukan pekerjaan mengapa bisa begitu teliti dan berhati-hati sungguh luar biasa sekali. Tampaklah Syok Yat dengan cepatnya sudah masuk ke dalam hutan pohon Siong itu, hanya di dalam beberapa kali tikungan ia telah lenyap tak berbekas. Sepeminum teh kemudian, dari balik hutan pohon Siong munculah empat sosok bayangan manusia yang berlari mendatang dengan kecepatan bagaikan kilat. Keempat orang itu sama sekali tidak menunggang kuda, tetapi kecepatan geraknya tidak di bawah kecepatan dari larinya seekor kuda. Hanya di dalam sekejap saja keempat orang itu sudah berada empat kaki di hadapan mereka bertiga. Orang yang berada di paling depan adalah si panah gelap Syok Yat, sambil menjura. Liyo Piao tahu. Pemimpin kami sudah tiba, bila mana kalian ada perkataan silahkan maju untuk terbicara. Liyo Kliung segera mendongakan kepalanya menyapu sekejap ke arah orang-orang itu. Tampaklah kurang lebih empat kaki di hadapannya berdirilah tiga orang yang pertama memakai pakaian singsat berwarna hitam dengan secari kain pengikat kepala, mantelnya terbuat dari kulit harimau sedang pada lengannya mencekal sebuah senjata aneh yang bentuknya mirip lengan manusia. Orang yang ada di sebelah kirinya memakai jubah berwarna biru dengan dandanan seorang sastrawan, wajahnya putih tak berkumis sedang di atas tangan kanannya mencekal sebuah kipas. Orang yang ada di sebelah kanannya adalah seorang gadis berbaju merah, dengan ikat kepala yang berwarna merah pula, boleh dikata dari ujung kepala sampai ujung kakinya berwarna merah darah semua sedikit pun tidak nampak warna lain. Jaraknya yang terpaut empat kaki ditambah pula salju yang turun dengan derasnya membuat Liyo Kliung tidak sanggup untuk melihat jelas bagaimanakah wajahnya tetapi cukup dilihat dari pinggangnya yang ramping, lekukan-lekukan badannya yang menggiurkan serta wajahnya yang bulat seperti telur itik. Tentulah dia orang adalah seorang gadis yang sangat cantik. Ketiga orang itu berhenti pada jarak empat kaki dan tidak maju lagi, jelas pihak sana ada maksud hendak memiembunyikan asal-usulnya, dan hal ini kemungkinan sekali akan membuat Gie Shoknya merasa amat gusar. Siapa sangka ternya urusan terjadi di luar dugaannya, belum sempat Liyo Kliung putar badan memberi laporan, dengan langkah lebar Foa Cheng Yan sudah maju ke depan. Ayo jalan, kita temui diri mereka serunya. Liyo Kliung mengiakan, dengan cepat ia mengikuti dari belakang tubuh Foa Cheng Yan. Pada saat ini di sebelah kiri dari Foa Cheng Yan adanya O Su Jan, di sebelah kanannya ada Liyo Kliung, setelah berjalan sejauh delapan dipa mereka baru berhenti. Sudah lama aku orang Si Foa mendengar nama besar dari Lem Tia Sem Sah, ini hari bisa bertemu boleh dikata sangat beruntung sekali serunya sambil menjura. Si orang berbaju hitam yang mempunyai jenggot panjang, bersenjatakan aneh dan berada di antara dua orang lainnya segera mendengus dingin. Hektometer. Kami tiga orang kakak beradik selamanya disebut oleh kawan-kawan Kang Ou sebagai Lem Tia Sem Sah, ihmu itu kami tidak berani menerimanya. Mendengar perkataan tersebut, air muka Foa Cheng Yan berubah sangat hebat, tetapi ia masih berusaha untuk bersadar diri. Menurut apa yang Cai Hai ketahui ujarnya saudara bertiga dengan pihak perusahaan ekspedisi Liyong Wee Piao Kio kita sama sekali belum pernah mengikat permusuhan. Sedang dari pihak perusahaan Liyong Wee Piao Kio kami pun belum pernah menyalahi kalian bertiga. Bila mana kalian bertiga ada membutuhkan sesuatu, Cai Hai suka menyampaikan hal ini kepada Chong Piao Tau kami, Cai Hai percaya dia orang tentu bisa memberikan suatu tanggung jawab yang memuaskan hati bagi kalian bertiga. Dengan amat serius Lem Tia Sem Sah berdiri di tempat semula, tak seorang pun di antara mereka yang mengucapkan kata-kata. Perlahan-lahan Foa Cheng Yan mendhem, kemudian sambungnya kembali, apalagi barang kawalan yang aku orang si Foa kawal kali ini sama sekali tidak terdapat intan permata yang mahal harganya. Si sastrawan berwajah putih yang berdiri di sebelah kiri agaknya sudah tidak kesabaran lagi, mendadak ia membentangkan kipasnya lebar-lebar lalu mengebutkan bunga-bunga salju yang mengotori pakaiannya. Kami tiga bersaudara sudah mencari kabar dengan sangat jelas sekali, katanya cepat barang berharga apa saja yang mereka bawa tidak usah kau orang Foa Ho Piao Tau yang banyak urusi, kita dengan pihak perusahaan Leong Wee Piao Kio kalian tidak pernah terjadi sengkita, maka dari itu kita menggunakan tata kera yang selayaknya untuk memberi kabar kepada kalian kemudian baru mengirim tentara. Bukankah di dalam surat tersebut sudah diterangkan sejelas-jelasnya? Asalkan orang-orang dari perusahaan Piao Kio kalian suka melepaskan senjata, maka kita orang tidak akan turun tangan mencelakai kalian. Di atas wajah Foa Cheng Yan yang berwarna merah pada mulai terlintaslah hawa gusar yang sukar ditahan. Jadi kalian bertiga ada maksud hendak menghancurkan merek perusahaan ekspedisi Leong Wee Piao Kio kami serunya dingin. Mendadak terdengar si gadis berbaju merah yang di sisi lelaki berbaju hitam itu tertawa cekikikan dengan merdunya. Haa haa haa. Foa Ho Chong Piao Tau. Bukankah kami tidak pernah mengatakan bila kami ada maksud hendak menghancurkan merek perusahaan ekspedisi Leong Wee Piao Kio kalian teriaknya keras tetapi bila mana kalian betul-betul ada maksud menghalangi usaha kita dengan menggunakan kekerasan, maka hal ini adalah suatu peristiwa yang ak bisa dipikirkan lagi. Di dalam hati Foa Cheng Yan sudah mengerti bila menghadapi situasi semacam ini hari tidak mungkin bisa diselesaikan dengan bersilat lidah saja. Mendadak ia menengadah ke atas dan tertawa terbahak-bahak. Haa 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 haa. Bila mana kalian bertiga tidak suka menghargai diriku dan melepaskan aku orang Shifo A, maka seperti apa yang dikatakan oleh Nona itu, hal ini adalah suatu peristiwa yang tidak bisa dipikirkan lagi. Kami dari pihak perusahaan ekspedisi Leong Wee Piao Kio selamanya tidak suka mencari gara-gara tanpa alasan, tetapi kami pun tidak takut menghadapi peristiwa yang sengaja mencari kami. Hei, hei kalau begitu sangat bagus sekali, sambung si orang berbaju hitam yang ada di tengah dengan suaranya yang amat dingin. Belaman kau Foa Huchong Piao tahu merasa punya kekuatan untuk menghadapi kami lemtia sem sah, kita pun tidak usah banyak cincong yang tak ada gunanya lagi. Si darah berbaju merah itu mendadak menekuk pinggangnya dan mencelat ke tengah udara dengan gaya yang amat gesit, tubuhnya dengan sangat ringan melayang turun kurang lebih delapan di padi atas permukaan salju, ujarnya sambil tertawa, kami bersaudara masih mempunyai janji dengan orang lain sehingga tak dapat membuang banyak waktu lagi, jikalau memang urusan sudah diputuskan demikian maka Xiao Moai ada maksud hendak minta beberapa petunjuk dari kepandaian silat Foa Huchong Piao tahu. Foa Cheng Yan segera mengalihkan pandangannya memandang ke arah darah berbaju merah itu dengan tajam. Tampaklah wajahnya sangat cantik dengan satu senyuman menghiasi bibirnya, jika ditinjau dari sikapnya sama sekali tiada maksud hendak bergebrak melawan orang lain apalagi tangannya kosong sama sekali tidak membawa senjata tajam. Sudah lama si telapak besi gelang emas berkelana di dalam dunia persilatan, pengalamannya pun sangat luas sekali di dalam menghadapi perubahan-perubahan yang sering terjadi di dalam bulim. Kini bukannya segera turun tangan menghadapi gadis tersebut sebaliknya malah memberi pesan wanti-wanti kepadanya Oh Su Jan serta Lidi Yok Leong untuk jangan bertindak secara gegabah. Nona, kenapa kau tidak mencabut keluar senjata tajam? Tanyanya kemudian sambil mendehem. Senyuman yang semula menghiasi di atas bibir darah berbaju merah itu mendadak lenyap tak berbekas. Senjata tajam nonaku ada di dalam badan, bila mana kau tidak dapat menemukannya hal ini mengerti kau bila matamu sudah buta serunya dingin. Si telapak besi gelang emas foa cheng yang segera memperoleh sekejap ke arah Lidi Yok Leong, lalu ujarnya. Gio Kliong, kau pergilah menemui dirinya tetapi harus berhati-hati, senjata yang digunakan tentulah semacam senjata tajam yang berbentuk sangat aneh, lebih baik setelah melihat dia orang mencabut keluar senjatanya kau baru turun tangan. Lidi Yok Leong mengangguk, dengan cepat ia mencabut keluar goloknya dari dalam sarung. Hawa murninya ditarik panjang-panjang dari pusar mengelilinginya seluruh tubuh kemudian dengan langkah yang lambat berjalan ke hadapan si darah berbaju merah itu. Caiha Lidi Yok Leong, Mari biarlah aku orang menemani Nona untuk bergebrak beberapa jurus, silahkan Nona untuk mencabut keluar senjatamu katanya. Agaknya si darah berbaju merah itu bersifat sangat aneh sekali, wajah yang semula dingin kaku mendadak tersungging kembali satu senyuman. Ayuhat mulailah turun tangan ujarnya sudah tentu aku bisa memperlihatkan senjata tajamku. Hati-hatilah. Baru saja perkataannya selesai diucapkan tubuhnya sudah menerjang maju ke depan melancarkan satu pukulan dasyat ke depan. Ternyata ia sama sekali tidak memandang sebelah mata pun terhadap golok baja yang berada di tangan Lidi Yok Leong. Dengan wajah serius Lidi Yok Leong segera berkelit ke samping. Bila mana Nona tidak mencabut keluar senjatamu, Cai He. Bila mana Nona merasa perlu menggunakan senjata tajam, aku bisa mencabutnya sendiri potong darah berbaju merah itu dengan cepat. Sepasang telapak tangannya bersama-sama ditepuk ke depan dengan menggunakan jurus yang hangcian ei atau sepasang angin menembus telinga. Lidi Yok Leong mengerutkan alisnya rapat-rapat, goloknya mendadak di babat sejajar dada. Tampaklah cahaya golok berkilauan menyilaukan mata, dengan gaya mendatar ia membabat pinggang lawan. Si darah berbaju merah itu segera tertawa cekikikan, sepasang telapak tangannya yang didorong ke depan mendadak menekan ke arah bawah, pinggang nuya yang menekuk tau-tau seluruh badannya sudah mencelat ke tengah udara menghindarkan diri dari datangnya babatan golok tersebut. Kemudian tubuhnya yang ada di tengah udara berkelebat lewat dari atas batok kepala Lidi Yok Leong, sepasang kakinya dengan meminjam gerakan tersebut melancarkan tendangan kilat menghajar batok kepala dari lelaki tersebut. Bila mana tendanganin sampai mengenai sasarannya, sekalipun tidak mati sedikit-dikitnya Lidi Yok Leong akan menderita luka yang amat parah. Pada saat yang amat kritis itulah mendadak tampak Lidi Yok Leong menjatuhkan dirinya ke depan, golok di tangan kanannya dengan menggunakan jurus. Wee Soe Wang Guat atau menoleh ke belakang memandang rembulan menggulung dari bawah ke atas mengancam sepasang kaki seng darah berbaju merah yang mengancam dirinya tadi. Melihat datangnya babatan golok tersebut si darah berbaju merah itu segera berjumpalitan di tengah udara, tubuhnya gesit laksana sehelai daun kering, tahu-tahu ia sudah melayang ke atas permukaan salju beberapa kaki jauh dari tempat semula. Lidi Yok Leong segera menarik kembali goloknya dan disilangkan di depan dada, ia tidak melakukan pengejaran, sebaliknya tertawa dingin tiada hentinya. Hee hee bila mana nona tidak mencabut keluar senjatamu, kemungkinan sekali. Kau tidak usah menyombongkan diri bentak darah berbaju merah itu dengan nyaring. Tangan kanannya diayunkan ke depan, serem tetan cahaya merah dengan cepatnya meluncur ke arah lelaki kekar tersebut. Jarak antara mereka berdua cuma delapan dipasaja, cahaya merah itu pun dengan cepatnya sudah meluncur mendatang. Lidi Yok Leong sendiri dapat melihat pula datangnya cahaya merah yang berbentuk tidak mirip seperti senjata rahasia, diam-diam pikiran dalam hati. Senjata aneh macam apakah ini? Bagaimana mungkin bisa disembunyikan di balik ujung baju dan diayun ditarik semaunya sendiri? Di dalam hal ilmu silat, kebanyakan kelihayan dari suatu ilmu kepandai yang terletak di dalam gerakan yang cepat, siapa cepat dia yang berhasil menguasai pihak lawannya. Karena itu walaupun di dalam hati Lidi Yok Leong berpikir keras, tetapi gerakan tangannya sama sekali tidak berhenti. Goloknya dengan menggunakan jurus yao cu sili atau membabat kaki menyambar sepatu menghajar cahaya merah yang menyambar datang ke arahnya itu. Si darah berbaju merah itu segera mendutarkan tangan kanannya, cahaya merah yang semula melayang datang laksana seekor ular berbisa itu mendadak berbelok lalu menyambar ke arah pergelangan tangan kanan Lidi Yok Leong yang mencekal golok. Pada saat ini Lidi Yok Leong sudah dapat melihat jelas bila cahaya merah tadi bukan lain adalah sebuah angkin warna merah yang amat lemas, tetapi di bawah gerakan perubahan yang sangat lihai dari gadis tersebut ternyata benda yang lemas itu bisa bergerak dan menyambar semau hatinya. Tak terasa lagi dalam hati ia merasa amat terperanjat sekali, buru-buru pergelangan tangannya ditekan ke arah bawah kuda-kudanya bergeser dan menyingkir sejauh lima depa dari tempat semula. Kena bentak darah berbaju merah itu keras. Angkin merahnya ditekan ke bawah lalu menyambar dan menggulung ke atas. Buru-buru Lidi Yok Leong menarik napas panjang-panjang, dengan menggunakan jurus Hantei Paceong atau Tanah Tandus mencabut bawang tubuhnya mencelat ke tengah udara setinggi sembilan dipal lebih. Maksud hati dari si darah berbaju merah itu justru hendak memaksa pihak musuhnya mencelat meninggalkan permukaan tanah, terdengar ia tertawa cekikikan angkin merahnya dengan cepat mengikuti gerakan tubuh pihak lawannya meluncur ke atas dan melibat sepasang kaki Lidi Yok Leong. Si telapak besi gelang emas Foa Cheng Yan yang melihat kejadian ini segera mengerutkan alisnya rapat-rapat, baru saja tubuhnya siap-siap bergerak maju untuk memberi pertolongan, si darah berbaju merah itu sudah mengerahkan tenaga dalamnya menyentak angkin tersebut ke atas. Tubuh Lidi Yok Leong tidak dapat mempertahankan dirinya lagi, bersama-sama dengan goloknya ia mencelat sejauh 3-4 kaki dari tempat semula. Lidi Yok Leong cuma merasakan segulung tenaga dalam yang mahadasyat membawa tubuhnya ke tengah udara, belum sempat ia mengambul suatu tindakan mendadak telinganya terasa sambaran angin yang kencang menyambar lewat diikuti kepalanya terasa pening, matanya berkunang-kunang, dengan menimbulkan suara yang amat keras tubuhnya sudah terbanting keras ke atas permukaan salju. Si panah gelap syokya dengan cepat meloncat maju ke depan, di tengah berkelebatnya seng jari tangan tau-tau ia sudah menotok jalan darah dari Lidi Yok Leong. Si telapak besi gelang emas Foa Cheng yang adalah seorang yang berpikiran panjang, melihat kesempatan untuk menolong anak buahnya sudah tidak sempat lagi dengan cepat pikirannya berubah, ia tidak lagi berusaha untuk turun tangan menolong anak buahnya sebaiknya malah berbisik kepada Nyo Sujan yang ada di sisinya. Permainan angin dari perempuan ini sangat aneh dan lihai sekali, sebentar lagi biarlah Hoohu turun tangan sendiri. Li Xiao Piao tau sudah tertawan musuh, apakah majikan kedua tidak ada maksud untuk menolong orang tanya Nyo Sujan cepat. Melindungi barang kawalan lebih penting asalkan mereka tidak turun tangan membinasakan Giyok Leong pada saat ini juga, aku rasa dirinya tidak bakal terjadi suatu peristiwa yang mengerikan, cepat kau kembali ke kereta untuk melindungi barang kawalan kita itu. Diam-diam Nyo Sujan mulai mempertimbangkan berat entengnya urusan ini, akhirnya ia merasa bila perkataan dari Foa Cheng Yan sedikit pun tidak salah. Tujuan dari Lem Tian Sem Sah adalah hendak membegal barang kawalan, asalkan barang-barang tersebut tidak sampai lenyap maka merek perusahaan Leong Wie Piao Kiyok pun akan berhasil dilindungi. Setelah di dalam hatinya mengambil keputusan, ia pun segera berbisik ke arah si orang tua itu, Jie Teng Kia, majikan kedua, walaupun kepandaian silat yang kau miliki sangat tinggi, tetapi lebih baik jangan bergebrak terlalu lama, melindungi barang kawalan jauh lebih penting. Aku sudah tahu potong si orang tua itu dengan cepat, cepat kau mengundurkan diri dari sini dan balik ke kereta. Toa Hau Rada Bebal sedang Cun Dia masih muda dan tidak banyak mengetahui urusan, mengatur siasat di dalam musuh masih harus menunggu kedatanganmu. Nyo Su Jan tidak dapat berpikir lebih panjang lagi, ia mengiakan lalu mengundurkan diri dari tempat itu. Waktu itu si darah berbaju merah tersebut sudah menarik kembali angkin merahnya dan dengan genit berjalan mendekat. A-a-ah orang muda jaman sekarang semakin bergebrak semakin tua tidak bersemangat serunya sambil tertawa kelihatannya kau Fo'a Huchong Piao Tau harus turun tangan sendiri. He-e, he-e, nona, kau jangan sombong dulu kata Fo'a Cheng Yan sambil mendaham perlahan aku. Orang Shifo'a sudah ada puluhan tahun lamanya melakukan pekerjaan mengawal barang dan mengalami pula berbagai badai hujan yang besar maupun kecil, tetapi, loohu ada beberapa patah kata yang hendak diucapkan terlebih dahulu sebelum kita mulai bergebrak. Hi-hi, bagus sekali si Yaw Mo'ai akan pentang lebar telinga untuk mendengarkan perkataanmu. HMM Orang-orang Kango memberi julukan si telapak besi gelang emas kepada aku orang Shifo'a, gunakan senjata rahasia gelang emas akan memberi tanda terlebih dulu tetapi nama besar lem tia sem sah sangat cemerlang, kepandaian silatnya pun tinggi, maka dari itu di sini aku tidak akan memberi tanda sewaktu hendak melancarkan senjata rahasia. He-he, he-he, kawan-kawan Kango yang sering menggunakan senjata rahasia pun sedikit jumlahnya, hal ini aku rasa tidak patut diherankan kata si darah berbaju merah itu tawar kau fo'ahu chong piau tahu ada berapa banyak gelang emas yang kau bawa boleh dikeluarkan semua, bila mana semisalnya aku menderita luka, maka hal ini cuma bisa salahkan kepandaian silatku kurang becus. Kau masih ada perkataan apalagi yang hendak diucapkan. Kalau sudah bergebrak tak ada waktu untuk berbicara lagi lho. Fo'a cheng yan sengaja memberi keterangan soal senjata rahasia gelang emasnya, hal ini sebenarnya tidak lebih hanya merupakan jebakan yang sedang mencirat pihak lawannya saja. Walaupun si darah berbaju merah itu binal dan nakal tetapi ia kena tercirat juga oleh perkataan dari Fo'a cheng yan si jago kawakan dari bulim ini. Menanti gadis itu telah selesai mengucapkan kata-kata tersebut, Fo'a cheng yan baru mengutarakan isi hati yang sebenarnya. Bila mana nona berbicara demikian, aku orang si fo'a malah ingin menanyakan kembali akan satu persoalan. Urusan apa? Tadi Chai Hai sudah pernah terangkan barang kawalan dari perusahaan ekspedisi Lyong Wiet Yau Kyo kami kali ini tidak bisa dikatakan barang kawalan sebaliknya merupakan keselamatan dari satu keluarga rakyat biasa, ada tua ada muda ada lelaki ada perempuan, aku orang si fo'a benar-benar merasa tidak paham, dengan nama besar Lem Tia Sem Sah, Kenapa mendadak? Bisa mengincar nyawa beberapa orang tua yang lemah tak bertenaga itu. Kendati mereka lemah, tetapi perusahaan Lyong Wiet Yau Kyo tidak lemah, barang kawalan yang ditangani sendiri oleh kau fo'a hu cheng piau tau tentu bukannya suatu barang kawalan yang murah harganya kata si darah berbaju merah itu. Justeru yang tidak aku orang pahami adalah dalam soal ini, sebenarnya kalian tiga bersaudara sengaja mencari Liao yang lemah gemulai tak bertenaga itu? Ataukah sengaja hendak mencari gara-gara dengan kami pihak perusahaan ekspedisi Lyong Wiet Yau Kyo? Bila mana kalian sengaja mencari gara-gara dengan perusahaan Lyong Wiet Yau Kyo kami maka urusan mudah sekali diselesaikan, hari selanjutnya masih panjang, kita bisa teruskan suatu hari dan bulan untuk menyelesaikan persoalan ini baik secara damai maupun diselesaikan dengan mengandalkan kepandayan silat masing-masing, dengan begitu hal ini tidak sampai mengikut seratakan keluarga lain yang sama sekali tidak tahu menahu urusan apalagi bisa melemahkan nama besar kalian Lemtia Samsah di dalam dunia Kangou?